Hai guys, welcome back to Miracles Channel Nah berhubung lebaran baru-baru aja selesai Gak baru banget sih sebenernya Udah agak lama tapi ya Agak masih kerasa suasana lebaran gak sih? Enggak ya? Lo pasti dapet THR dong Gimana? THRnya udah abis atau masih ditabung atau gimana? Nah di video kali ini Gue akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan THR Yaitu nabung gitu Jadi gak jarang gue dapet pertanyaan di DM Instagram Dan juga di kolom section Youtube Yang menanyakan tips menabung Dan berhubung gue bisa bilang Mostly followers atau subscribers gue itu adalah pelajar Baik pelajar SMP, SMA maupun ada juga yang mahasiswa Gue akan membahas tips menabung untuk pelajar Nah gue harap video ini bisa membantu lo Untuk lebih banyak lagi menabung Dan mempersiapkan masa depan dengan lebih mantap Yang pertama langsung sisihkan uang saku sebelum digunakan Pada umumnya sebagai pelajar kita tuh dikasih uang saku atau uang jajan gitu kan Dari orang tua Nah pemberian uang saku ini bervariasi Ada yang dikasih bulanan Ada yang ditransfer mingguan Ada yang harian gitu kan Atau mungkin ada yang ngasih langsung satu tahun Dah nih lo atur sendiri Mungkin tapi agak jarang ya kayaknya Nah ketika lo dikasih uang saku tersebut Gue mau nanya Langsung lo sisihkan buat ditabung di awal Atau lo akan nabung sisanya aja di akhir Dari dua opsi tuh gak ada yang salah Gak ada yang bikin lo dipenjara atau gimana-gimana Tapi kalau lo pengen menabung dengan lebih baik Sebaiknya lo sisihkan di awal Misalnya nih Your parents ngasih uang saku lo dua juta untuk satu bulan ke depan Nah dari dua juta itu lo bisa ambil 20%-nya untuk ditabung gitu kan Langsung disisihkan Gitu aja sendiri 20% dari dua juta berapa? 400 ribu Kalau lo hidup di lingkungan yang serba cashless Misalnya lo dikasih tunai nih dua juta Nah lo bisa langsung setertunai dua juta itu KTM Dan 400 ribunya lo diemin di bank tersebut Dan gak boleh lo ganggu gugat Lo harus komitmen bahwa Ya dalam satu bulan ke depan 400 ribu gak boleh lo ganggu gugat gitu Nah tapi kalau misalkan lo punya dua bank Ini sebenarnya lebih baik lagi Jadi bank yang satu lagi lo gunakan untuk tabungan Khusus untuk tabungan Sementara bank yang utama ini buat kegiatan sehari-hari lo Buat pengeluaran sehari-hari lo gitu Jadi gak kecampur adu Tapi kalau lo gak punya dua gitu kan Ya gak apa-apa Lo pake satu bank aja Tapi lo harus komitmen bahwa Yang udah lo sisikan di awal Itu gak akan lo ganggu gugat Atau kalau lo udah ada investasi Seperti saham, reksadana, P2P lending Dan lain-lain Lebih enak lagi sebenarnya Jadi 400 ribu tadi Lo langsung transfer ke rekening investasi lo gitu Jadi konsepnya adalah menyisihkan di depan ya guys Bukan menyisihkan di belakang Also dengan menyisihkan di awal Lo sekalian belajar untuk konsisten menabung setiap bulannya Contohnya misalkan lo udah punya tujuan Lo pengen beli sesuatu Let's say sepatu gitu ya Atau HP atau barang X lah Let's say barang X ini harganya 1,2 juta Nah dengan lo menabung 400 ribu setiap bulannya Berarti kan lo udah punya gambaran nih Untuk bisa membeli barang X ini Lo butuh berapa bulan 400 ribu biar jadi 1,2 juta Tiga bulan kan Nah yaudah Ketika lo udah konsisten setiap bulannya Nabung 400 ribu Lo jadi punya gambaran yang terarah Dan lo bisa ngukur Kapan gue bisa mencapai goal tersebut gitu Yang kedua Butuh nanti belum tentu butuh sekarang Mungkin lo udah sering denger Belilah yang lo butuhkan Jangan yang lo inginkan Nah tapi ini agak beda Karena yang tadi lo udah sering banget kan Lo denger dimana-mana Sekarang konsepnya adalah Butuh nanti belum tentu butuh sekarang Mungkin tips kedua ini Kedengerannya simple buat dilakukan Tapi Kadang-kadang kita gampang banget tergoda Untuk membeli barang-barang Yang sebenarnya kita gak butuh sekarang Gue pun sering terjebak di kondisi ini dulu gitu kan Contoh waktu itu gue pengen beli eyeliner baru Karena punya gue udah habis di rumah Jadi gue memutuskan untuk beli dua eyeliner sekaligus di e-commerce Karena sekalian buat nyetok Yang pertama buat nyetok Yang kedua Kalau gue cuma beli satu Itu gak dapet gratis ongkir Jadi gue mau beli dua sekaligus Nah ketika eyeliner gue udah nyampe Ini paketnya dari e-commerce Ya kan Eyeliner lama gue Ternyata masih bisa dipake Sebenernya dia gak habis-habis banget Cuman karena waktu itu Ujungnya kesendat Cewek-cewek pasti bisa relate Jadi gue kira Oh ini satu hari dua hari udah Abis gak bisa dipake lagi Ternyata Eh ternyata Masih bisa dipake Satu minggu lagi Wait wait Cerita menariknya disini Gue dapet souvenir gitu Ada dari suatu event Dan dapet paper bag Yang isinya makeup-makeup Salah satunya adalah eyeliner Dan itu dari brand yang bagus Jadi kualitas eyelinernya ya juga bagus Alhasil apa? Ya yang gue pake sekarang adalah Eyeliner dari Gue dapet hadiah tadi Dari paper bag tadi Dan dua eyeliner yang gue beli Dari e-commerce Itu jadinya nganggur Oke Jadi moral of the eyeliner story ini Apa sih sebenernya? Gini-gini Kalau lo pengen beli sesuatu Pikirin mateng dulu Lo butuh Atau lo cuman pengen aja? Pertanyaan kedua Apakah lo butuhnya sekarang? Atau butuhnya nanti? Kayak kasus eyeliner gue tadi Itu sebenernya adalah Barang kebutuhan gue Karena gue butuh untuk pake dia Pada saat shooting Atau penugasan up non Dan event lain lah gitu But then Ternyata gue gak butuh Eyeliner tersebut sekarang Tapi gue butuhnya nanti Oke sorry Kalau cowok-cowok kayaknya kurang relate Sama contoh eyeliner Gue kasih contoh lain ya Misalnya nih Mobil Nah Sebagai mahasiswa yang lagi koas Di Salemba Dan gue tinggalnya di Kuningan Gue tuh harus PP minimal 3 kali seminggu Bolak-balik dari Kuningan Ke Salemba Untuk koas Nah suatu hari Suatu hari gue kepikiran nih Apa gue beli mobil aja Untuk transportasi gue Ke Salemba Nah setelah gue pikirin Dengan mateng Kesimpulannya adalah Gue belum butuh Tapi nanti kalau mobilitas gue Udah lebih tinggi Dari saat ini Misalnya gue udah kerja Yang haruskan Gue PP setiap hari Dan jarak lokasinya Lumayan jauh Plus susah dijangkau Transportasi umum Ya mungkin gue akan butuh mobil Pada saat itu Tapi pada saat sekarang ini Belum Cost gue beli mobil Itu lebih gede Daripada benefitnya For now So kesimpulannya Dari tips nomor 2 adalah Ketika lo mau beli sesuatu Lo harus make sure Dua hal Yang pertama Lo bener-bener butuh Barang tersebut Bukan cuma kepengen Tapi make sure Lo harus butuh Yang kedua Lo butuhnya sekarang Kalau dua syarat tadi Belum terpenuhi Yaudah Gak usah dibeli dulu Barangnya Yang ketiga Kurangi waktu hangout Sebagai siswa Ataupun mahasiswa Lo pasti punya temen kan Punya dong Masa enggak Nah temen-temen lo ini Ya bisa aja Terbagi dalam beberapa circle Let's say hari Senin Lo diajak cabut Sama circle X Hari Selasa Diajak main Sama circle Y Hari Rabu Sama circle Z Dan seterusnya Nah yang namanya hangout Pasti ngeluarin uang Ya kan Ya dong Nah kecuali lo hangoutnya Sama your parents Sama papa mama lo Dan ya mungkin Masih dibayarin ya Sama orang tua Kalau kita perginya Sama keluarga gitu Tapi kalau hangout sama temen-temen Apalagi ke Jaksel Pasti keluar uang Dan itu enggak dikit Sehari mungkin pengeluarannya Bisa lebih dari 100 ribu Kalau lo pergi ke kafe-kafe yang estetik Belum lagi sama transportnya PP Let's say lo ngekos gitu ya Dari kosan lo ke kafe tersebut Let's say transportnya itu 40 ribu PP gitu kan Lo beli makan harganya 50 ribu Di Jaksel Terus minumnya 35 ribu Nah total-total Anggeplah 93 ribu Sama tax and service-nya Kalau ditotalin semuanya tadi Lo udah habis 133 ribu Itu baru sehari Nah biasanya weekend Bisa lebih dari situ Ya enggak? Apalagi buat lo yang punya pacar Biasanya traktir ayang gitu kan Ya walaupun enggak semua orang pacaran Traktir ayangnya Bisa juga speed bill Tapi dengan lo punya ayang Ya bisa jadi pengeluaran lo Bakalan lebih gede dari Kalau lo jomblo Bukan berarti lo enggak boleh hang out Iya gey Iya guys ya Tapi harus lebih mindful aja Apalagi kalau sekedar lo FOMO Alias fear of missing out Mungkin sebenarnya lo juga mager Buat keluar dan cabut sama temen-temen lo Tapi karena lo ngerasa left behind Kalau enggak ikut Ya akhirnya lo keluar And spend a lot of money Ya bisa juga karena gengsi Ingat guys Jangan sampai FOMO Ngalahin rasionalitas lo Untuk menimbang cost dan benefitnya Jadi always ketika lo pengen ngelakuin sesuatu Atau lo mengeluarkan sesuatu Ya apapun itu Decision yang lo ambil Selalu timbang cost benefit analysisnya Oke? Great Yang keempat Mulai berinvestasi dari modal sekecil apapun Kesalahan yang kerap terjadi adalah Ketika lo menunda-nunda Memulai investasi dengan alasan Ah ini uang gue masih sedikit Nanti deh Tunggu uang gue banyak Baru gue investasiin Eh Uangnya enggak nambah-nambah Karena boros Dan ya At the end of the day Enggak ada yang bisa diinvestasiin Padahal banyak lo sekarang Investasi yang enggak mengharuskan modal gede Ya bahkan dengan uang 100 ribu aja Lo udah bisa daftar Dan memulai investasi Contohnya Reksadana dan saham Tapi memang enggak semua broker begitu Ada juga yang mengharuskan modal jutaan rupiah Nah but don't be afraid Karena gue tahu Di salah satu broker itu Enggak ada minimum investasinya Dan of course Pendaftarannya gratis Yaitu di Ajaib Kabar baiknya lagi Ajaib Sedang ngadain campaign Namanya Ajaib Sign Up Bonus Jadi kalau lo buka akun saham Dan beli saham minimal 100 ribu aja Lo udah dapet buying power sebesar 50 ribu Jadi dapet saldo bonus gitu Lumayan banget kan guys Nah tapi ini berlaku satu kali aja Untuk setiap investor baru Jadi lo cukup daftar Dan buka akun di Ajaib Jangan lupa pakai kode mulai Dan lakukan pembelian saham minimal 100 ribu rupiah Oh iya guys Campaign ini enggak lama-lama Dia cuma berlaku sampai 3 Juni 2022 Makanya segera Jangan sampai ketinggalan Untuk info lebih lengkapnya Langsung aja cek sosmed Ajaib Atau bisa klik link yang ada di description box di bawah Oke sekian 4 tips menabung Untuk pelajar versi gue Semoga bisa membantu ya video ini Dan kalau lo punya request Gue harus bahas apa di next video Silahkan langsung komen aja di bawah Jangan malu-malu Gue gak gigit kok Dan jangan lupa untuk follow gue di Instagram TikTok Twitter At Miracle Sitompul See you guys on my next video Bye-bye